Liga 1 terlalu mudah bagi Egi, mengapa demikian? Satu pemainnya kena sanksi penyerang Bali United ini merasa dirugikan. Tak mau kecolokan, Persib Badung tingkatkan kewaspadaan terhadap Bali United. Tepat sebelum pertandingan lawan Persib, Teko seret kasusnya ke jalur hukum. Liga 1 terlalu mudah bagi Egi Melona Fikri, mengapa demikian? Egi Melona Fikri telah menghabiskan 4 tahun berkarir di Eropa. Pemain berusia 22 tahun itu sempat memperkuat klub Leija Gedang, FK Sedika, dan FC Pionselate Boralsi. Kini winger andalan tim Nals Indonesia itu memutuskan pulang kampung dan membela Dewa United di Liga 1. Pemain nasab dan itu pun dikontrak selama 4 tahun oleh klub tersebut. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan performa Dewa United di Liga 1. Meski terhitung baru bergabung bersama Dewa United, Egi sudah mampu menunjukkan kualitasnya. Di mana pemain berposter 170 cm itu baru tampil sebanyak 2 kali di Liga 1 musim ini. Dan menariknya dia mampu mencatatkan 1 gol dan 1 asis sejauh ini. Dengan hasil ini, Liga 1 dinilai terlalu mudah bagi Egi Molda Fikri. Sebab catatan serupa justru sulit dia dapatkan ketika masih berkarir di Eropa. Sebagai contoh, Egi tidak mampu mencetak 1 pun gol maupun asis dalam 11 penampilannya bersama Leija Gedang. Bahkan catatan Egi juga tampak buruk bersama klub terakhirnya asal Slovakia, Elsevion Slate Boralsi. Sangu ingat tampil sebanyak 10 kali dengan hanya mengkoleksi 1 asis. Catatan gol ataupun asis Egi bersama Dewa United berpotensi terus bertambah di putaran kedua Liga 1 2022-2023 ini. Menarik untuk menyaksikan penampilan Egi di laga Dewa United selanjutnya. Satu pemain kena sanksi penyerang Bali United ini merasa dirugikan. Penyerang Bali United LC Privat Barga tengah skat timnya dalam motivasi yang baik pada laga melawan Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-23 Liga 1 musim ini. Privat Barga menjelaskan kemenangan di kadang Persib pada putaran pertama jadi model perharga Bali United untuk melanjutkan tren positif. Pertemuan dengan Persib Bandung. Pertandingan Bali United versus Persib Bandung akan digelar di Stadion Bangu Hancur Sleman pada Jumat 10 Februari 2023. Meskipun dalam lima pertandingan, Bali United kurang maksimal, Privat Barga menilai hal itu merupakan kesalahan timnya. Namun ia pun yakin di laga kontra Persib nanti, Bali United akan tampil dengan wajah berbeda demi kembali mendulang poin sempurna atas Maung Bandung. Setelah di pertandingan terakhir putaran pertama lawan Persib, kita dapat hasil positif. Kita mabasalah di semua, bukan 1-2 orang, waktu kita tidak dapatkan hasil. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih bagus untuk bisa dapatkan hasil positif. Ujar penyerang asal Cameroon tersebut. Opsenya Spasso disebut Privat cukup merugikan timnya. Apalagi Spasso memiliki peran penting bagi Bali United karena memiliki torehan goal yang cukup baik di skuadnya. Hanya saja opsennya Spasso bukan menjadi masalah besar bagi timnya. Karena opsennya pemain naturalisasi asal Montenegro itu akan menjadi tanggung jawab bersama demi mengalahkan tim Persib di laga nanti. Tentu tim kami lebih komplit, kami tentu ingin Spasso tampil. Tapi kita tahu Spasso opsen karena akumulasi kartu dan kita masih punya pemain untuk posisi itu. Masalah kemarin waktu kita dapat hasil positif bukan tanpa Spasso yang bermain atau tidak. Ini adalah tanggung jawab tim untuk semua hasil pertandingan kita. Tentang penampilan saya saat main yang lawan Persib di putaran pertama, tentu saya ingin lebih kerja keras agar tim bisa keluar dari situasi tim yang kurang bagus ini. Tutupnya Tak mau kecolokan, Persib tingkatkan kewaspadaan terhadap Bali United. Persib Bandung terus menunjukkan potensi sebagai salah satu favorit juara Liga 1 musim ini. Juara dua musim terakhir, Bali United LC jadi di tangan selanjutnya yang akan dihadapi Persib Bandung di Stadion Baguaharjo Sleman pada Jumat 10 Februari 2023. Meski Bali United tengah mengalami krisis kebenangan dalam lima pertandingan terakhir, tetapi pelatih Luis Mila menekaskan Persib tetap rispek kepada Serdadu Tridato. Pastinya cukup beralasan jika Luis Mila menilai Bali United sebagai lawan yang kuat karena secara materi pemain merupakan salah satu yang terbaik. Selain itu, ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa Persib Bandung harus ekstra waspada kepada Bali United. Dimana statistik menunjukkan Bali United adalah tim dengan lidi serang terbaik sejauh Liga 1 musim ini berjalan. Serdadu Tridato telah memproduksi 45 gol dari 21 laga. Lebih banyak 2 gol dibandingkan PSM Akasari yang sudah mencetak 43 gol, yakni dari 23 kali bertanding. Fakta lainnya adalah Persib Bandung ajab kesulitan menghadapi Bali United sejak Liga 1 musim 2017 dan tidak pernah bisa mengalahkan Serdadu Tridato di kompetisi resmi. Kemendangan terakhir Persib Bandung atas Bali United sendiri diraih di Turnamen Indonesia Soccer Championship atau ISJ 2016 yang saat itu dikelan untuk mengisi kekosongan kompetisi akibat sanksi FIFA. Tepal sebelum pertandingan lawan Persib, Teko seret kasusnya ke jalur hukum. Akhir-akhir ini, Stefano Cungguna diserang sejumlah supporter akibat pernyataan kontroversialnya. Tiga akum masing-masing di Instagram, Youtube, dan TikTok menyebarkan informasi yang seolah-olah disampaikan oleh Teko. Informasi keliru itu sebagai berikut Karena saya tahu Bali United tidak pernah kalah di kandang maupun tandang. Persib di hadapan Bali seperti anda kecil. Tulis pernyataan yang mengatasnamakan Teko Teko pun menepui studingan tersebut, di mana menurutnya informasi itu sangatlah tidak benar karena dapat menimbulkan masalah baru di sepak bola Indonesia. Ia menyampaikan dirinya tidak mungkin menyampaikan pernyataan yang merendahkan tim lawan sebagainya kabar bohong itu beredar. Saya lama di Indonesia dan pernah kerja di tiga klub berbeda. Orang yang pernah kerja sama saya pasti tahu karakter saya dan bagaimana saya respect ke tim lawan. Baik itu tim yang punya sejarah atau tim yang berada di posisi kurang bagus di Liga. Kata Teko menjawab pertanyaan media. Lebih lanjut lagi Teko begaku laga Bali United lawan Persibadu menjadi situasi tak mengenakan bagi kedua tim. Kita tahu sendiri kita banyak masalah, besok tidak boleh ada supporter ini, bukan situasi bagus untuk sepak bola. Pertandingan antara dua tim bagus di Liga harus ada support. Tapi sudah banyak masalah di Liga dan kita tidak mau tambah masalah lebih di sana. Kata pria asal Brazil itu. Dengan anginya berita bohong tersebut, ia akan berbicara dengan manajemen agar tak terulang kejadian serupa. Ia juga akan meminta manajemen untuk lebih melindunginya dari anjaman apapun termasuk berita bohong. Saya akan bicara dengan manajemen, saya juga boleh bukan orang lokal. Tidak terlalu paham tentang ini, tapi manajemen semua orang lokal. Mereka tahu apa jalan yang lebih bagus soal protek saya di tim ini dan protek untuk tim saya juga. Bagaimana proses dan langkah-langkah buat melindungi nama saya dan juga nama klub Bali United. Tutupnya Terima kasih. selamat menikmati